Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan materi persiapan ujian madrasah ya pelajaran fisika untuk kelas 12 MIPA kemarin sudah dibahas nomor 1 sampai nomor 5 gitu kan, nah sekarang lanjutkan ke nomor 6 materinya tentang gaya gitu kan nomor 6 itu gaya, gaya itu materi kelas 10 jadi disini ada soal disini Nana menaiki lift untuk menuju lantai 6 pusat pembelanjaan blok M2 di dalam lift hanya ada Nana, lift bergerak ke atas dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat jika masa tubuh Nana adalah 60 kg dan masa lift 200 kg pertanyaannya adalah tegangan tali lift tersebut sebesar nah yang ditanya itu adalah tegangan tali coba kita lihat dulu apa saja yang diketahuinya yang pertama ternyata yang diketahuinya itu adalah M Nana atau masa Nananya ini masa Nana masa masa Nana 60 kg terus kemudian ada masa lift masa lift masa lift ini disini ada 200 kg terus kemudian disini ada percepatan ya itu percepatan percepatan apa ini percepatan dari liftnya percepatan dari liftnya 0,5 meter per sekon kuadrat gitu kan terus kemudian nah disini gak ada gak ada keterangan gravitasi maka kita anggap saja gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat gitu jadi kalau misalkan tidak diketahui tidak ada disoal tidak dicantumkan ya kita bisa gunakan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat nah sekarang ketika liftnya bergerak ke atas tegangan talinya dapat dinyatakan sebagai berikut nah apa nih rumusnya nah ini kita gunakan hukum 2 Newton yaitu sigma F atau jumlah gaya sama dengan masa dikali dengan percepatan M kali A gitu kan nah dimana jumlah gayanya ini adalah T T itu adalah tegangan tali dikurangi gaya berat sama dengan M kali A jadi kita uraikan lagi jumlah gayanya jadi kalau misalkan kita gambarkan gitu kan ya ini lift anggap saja terus kemudian ini ada orangnya gitu kan nah si lift ini bergeraknya kan naik ke atas tuh ke atas gitu terus kemudian si lift ini juga dipengaruhi oleh gaya gravitasinya yaitu sebesar W nah apa yang menarik lift ini ke atas yaitu ada sebuah tali disini kan ada tali disini yaitu ada tegang tali nah maka gaya tegang talinya ke atas karena dia berlawanan arah maka disini ada tanda negatif gitu kan ya terus kemudian nah si ininya pindah ruas gitu ke sini si gaya beratnya W nya berarti sehingga rumusnya T sama dengan M kali A dikali dengan gaya berat nah gitu apa gaya berat itu gaya berat itu adalah gaya yang dipengaruhi oleh masa dan gravitasi gitu kan ya masa dan gravitasi nah maka rumusnya menjadi begini T sama dengan M kali A ditambah M kali G ini penurunan rumusnya dulu ya supaya tahu nah maka karena masanya sama disini ini masa apa yang digunakan ini nah masa yang digunakan itu adalah masa leaf dan masa nana gitu maka rumusnya jadi gini ada dua masanya disini kan masa universal masa umum gitu ya masa masa yang masa leaf dengan masa nananya gitu kan maka M nya juga diuraikan M nya itu masa nana ditambah dengan masa leaf dikali A ditambah G gitu kan ini bisa ya M nya di dikeluarkan gitu nah jadi tinggal dimasukkan M nananya berapa 60 M leaf nya berapa 200 kg gitu terus kemudian A nya berapa A nya itu adalah percepatan dari si leaf nya ini ke atas kan ya terus kemudian G nya itu apa G nya itu adalah gaya gravitasi maka dimasukkan angkanya masa nananya 60 masa leaf 200 percepatan 0,5 gravitasinya 10 60 ditambah 200 berarti 260 ditambah 10 eh 10 ditambah 0,5 10,5 berapa tuh T nya 260 kali 10,5 coba hitung berapa 2000 2730 2730 jadi jawabannya adalah yang D D benernya kemarin gitu ya paham sampai sini jadi kalau misalnya di fisika lagi belajar fisika itu kan kita harus tahu penurunan rumusnya tapi kalau di buku-buku The King atau rumus cepat itu ya biasanya langsung dikasih nih rumus cepat katanya rumus cepat tuh ini nih rumus cepat padahal rumus cepat ini adalah dari hasil penurunan rumusnya konsepnya gitu ya oh iya terus kemudian langsung pak mau ke rumus itu juga gak apa-apa kan pak gak apa-apa langsung ke M iya gak apa-apa diingat aja langsung yang intinya gitu kan oke lanjut ya lanjut pak lanjut yang nomor 7 itu adalah materi tentang momentum nih soalnya begini 2 buah balok kayu yaitu balok A dan balok B masing-masing bermasa 250 gram dan 500 gram jadi balok A 250 balok B nya 500 gram diam di atas permukaan lantai yang licin berarti kalau licin tidak ada gaya gesek balok A berada di sebelah kanan balok B sejauh 5 meter nah terus kemudian sebuah peluru bermasa 10 gram ditembakkan dari senapan dengan kecepatan 100 meter per sekon langsung menuju ke balok B peluru tersebut menembus balok B dan tertancap di dalam balok A hingga akhirnya bergerak bersama dengan kecepatan V jika setelah tertembus peluru balok B bergerak dengan kecepatan tetap 0,2 meter per sekon pernyataan yang tepat kalau ini pernyataan yang tepat berarti kita harus menganalisis setiap pernyataannya caranya bagaimana caranya kita harus tahu dulu gambaran dari baloknya disini ada balok A dan balok B balok A itu 250 gram balok B itu 500 gram jarak dari B ke A itu 5 meter gitu ya terus kemudian ditembak pelurunya pelurunya menembus balok B terus kemudian ini menurut cerita itu pelurunya menembus balok B kemudian tembus sampai ke balok A nah tapi kalau di balok A dia bersarang diem di balok A gitu kan sehingga peluru dan balok A nya bergerak bersamaan dengan kecepatan V disitu ya ceritanya begitu nah sekarang kita uraikan dulu kalau fisika gini uraikan dulu apa yang diketahuinya yang pertama apa nih masa A masa A nya balok A nya 250 gram dirubah ke kilo berarti berat dibagi berapa 1000 ya 0,25 kilogram terus yang keduanya balok B balok B nya berapa 500 gram 500 gram dirubah ke kilogram jadi 0,5 kilogram terus kemudian MP MP itu adalah masa peluru masa pelurunya peluru masanya 10 gram dirubah ke kilogram sama dibagi 1000 ya terus kemudian SAB SAB itu adalah jarak dari balok A ke balok B yaitu sejauh sejauh 5 meter yang disini 5 meter terus kemudian VP VP itu adalah kecepatan peluru kecepatan pelurunya adalah 100 meter per sekon terus kemudian VP sama dengan VA sama dengan 0 kenapa 0 VP sama dengan VA sama dengan 0 ini adalah kecepatan awal dari masing-masing baloknya itu sama dalam keadaan diam di atas permukaan lantai licin diam disini bukan hanya kata-kata tapi mengandung makna diam disini VB sama dengan VA sama dengan 0 artinya kecepatan awal dari B dan A nya adalah 0 terus kemudian ada kecepatan balok B setelah kecepatan jika setelah tertembus peluru balok B bergerak dengan kecepatan tetap kecepatan tetap 0,2 nah disini ada aksennya aksennya itu artinya kecepatan B setelah tertembak peluru gitu kan ya kecepatan B setelah tertembak peluru 0,2 meter per sekon nah bagaimana solusinya ini kan sudah ada diketahui gunakan hukum kekekalan momentum untuk menghitung kecepatan peluru setelah menembus balok B jadi kita analisis dulu per bagian ya jadi ini ada sebelum tumbukan gitu ya kita lihat kondisi awal dari balok B dulu jadi jangan langsung ke A kita pelajari apa lihat dulu peluru ini menembusnya dari arah mana ternyata disoalkan dari arah B kita lihat dulu dari hukum kekekalan momentum masih ada yang ingat nah hukum kekekalan momentum itu adalah P itu adalah momentum ya momentum awal sama dengan momentum akhir disini P sama dengan P aksen ada aksen disini ya P sama dengan P aksen momentum awal sama dengan momentum akhir atau momentum sebelum sama dengan momentum setelah itu jika diuraikan momentum sebelum itu apa ini jadi MP dikali VP ditambah MB dikali VB sama dengan ini adalah momentum awalnya masa P dikali kecepatan P P gitu ya peluru masa peluru dikali kecepatan peluru ditambah masa balok dikali dengan kecepatan balok sama dengan masa peluru dikali dengan kecepatan peluru setelah tumbukan ini maksudnya kecepatan peluru setelah tumbukan ditambah masa B dikali dengan kecepatan B setelah tumbukan gitu nah jadi tinggal dimasukkan masa pelurunya berapa masa pelurunya ini 0,1 kecepatan pelurunya berapa kecepatan awal pelurunya 100 meter per sekon MB masa baloknya berapa 0,5 kecepatan awal baloknya berapa kecepatan awal baloknya ini berarti 0 terus masa pelurunya sama 0,5 kilogram kecepatan akhir pelurunya berapa ini yang dicari ini yang dicari kecepatan akhir pelurunya kecepatan akhir peluru itu artinya kecepatan peluru setelah menembus balok B ditambah masa B dikali dengan kecepatan akhir balok B ini sudah diketahui disini tinggal dimasukkan 0,01 masa pelurunya dikali 100 ditambah 0,5 masa baloknya dikali 0 kecepatan awal baloknya sama dengan 0,01 masa peluru dikali V aksen P ditambah 0,5 dikali 0,2 setelah dihitung jadinya begini nah dimana ngitungnya ya kan 100 kali 0,1 berapa 1 kan 0,5 kali 0 ya 0 gitu 0 tambah 1 ya 1 terus kemudian 0,5 dikali 0,2 sama dengan 0,10 atau 0,1 gitu terus kemudian disini ini pindah ruas ya pindah ruasnya disini berarti 1 dikurangi 0,1 jadinya ini 1 kurangi 0,1 adalah 0,9 sama dengan 0,1 0,01 VP berarti VP nya adalah 0,9 dibagi 0,01 sama dengan 90 meter per sekon ini adalah kecepatan peluru setelah tumbukan ya nanti kita analisis lagi deh oke lanjutnya kecepatan peluru setelah menembus balok B menjadi kecepatan awal peluru tadi ini kan ini kan VP aksen ini adalah kecepatan akhir peluru setelah menembus balok B nah ketika mau menuju ke A berarti untuk yang A si kecepatan peluru ini menjadi kecepatan awal peluru gitu jadi VP nya bisa berubah menjadi kecepatan awal pelurunya hasilnya 90 meter per sekon tadi kan awalnya 100 tuh setelah menembus balok B jadi kecepatannya berkurang kan karena terhambat oleh si B ini menembus si B kecepatannya menjadi 90 90 ini bisa dianggap sebagai kecepatan awal peluru menembus balok A gitu ya nah berdasarkan hukum kekalan momentum karena setelah menumbuk balok A peluru menancap dan bergerak bersama balok A maka kecepatan peluru dan balok A adalah sama nah disini ada sama sebesar V disini sebesar V kecepatannya V sama berarti kecepatan akhirnya itu ya kecepatan akhir peluru A dengan dengan kecepatan akhir peluru dengan balok A itu sama gitu maka kita gunakan lagi hukum kekalan momentum tapi kita lihat dari sudut balok A gitu nah maka sama ini momentum awal sama dengan momentum akhir momentum awal apa momentum awal ketika peluru itu menembus si balok A gitu jadi masa peluru dikali dengan V P peluru V peluru gitu ya yang 90 tadi ditambah masa A dikali dengan VA sama dengan karena disini adalah kecepatan akhirnya sama maka dianggap adalah V saja gitu ya terus dimasukkan angkanya MP pelurunya melokomor 1 Vp nya 0,90 masa A masa A masa balok A ini ya 0,25 kecepatan awal A nya kan diam berarti 0 gitu kan masa peluru ini sama dengan masa peluru ditambah masa balok A gitu dikali V maka setelah dihitung hasilnya 0,9 dikali 0,26 V maka kecepatan bersamanya ini berapa V nya ini gitu kan kecepatan bersamanya sama dengan 0,9 dibagi 0,26 atau di bulatkan 3,46 mana coba yang B ini salah ya ini salah ini salah peluru menembus balok A dengan kecepatan tidak dapat ditentukan salah peluru bergerak bersama balok A dengan kecepatan 90 benar atau salah peluru bergerak bersama balok A dengan kecepatan 90 betul atau salah peluru bergerak 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 bersama dengan balok A dengan kecepatan 90 salah 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 ini ya karena dia bersama ini bersama balok A ya kan kalau secara bersamaan ini kecepatan gerak peluru dan balok A setelah tumbukan adalah 3,46 jadi jawabannya adalah yang yang E itu ya paham ya ada pertanyaan sampai sini ada pertanyaan nggak Pak menanya ya yang kecepatannya sama 90 meter per sekon itu berarti sama apa Pak bukannya peluru sama balok A kecepatannya sama ya Pak bagaimana mengerti nah yang mana itu loh Pak yang awal yang ini kan 90 ini nah ini kan kecepatan peluru setelah menembuk menembuk balok B ya kan setelah menembuk balok B kelihatan nggak selitnya kelihatan setelah menembuk balok B kecepatan pelurunya itu sama dengan 90 gitu maksudnya ya kan nah terus kemudian kenapa D salah peluru bergerak bersama balok A dengan kecepatan 90 nah ketika menembus balok menembus A kecepatan awalnya 90 nah kecepatan awal pelurunya 90 nah ketika menembus bersamaan balok A ini ada muncul kecepatan baru kecepatan setelah tumbuk karena dia bersarang di balok A kan jadi bukan bukan kecepatan bersama yang 90 ini artinya 90 ini kecepatan sebelum menembuk balok A kecepatan sebelum menembuk balok A nah kalau misalkan disini sudah ada peluru yang bersarang berapa kecepatan yang kecepatan peluru setelah menembuk balok A nah ini tadi itu adalah 3,46 meter per sekon yang ini ini hati-hati ya pengecoh yang betul itu adalah yang E gitu paham ya belum Pak lanjut kemusnya panjang banget ya Pak iya saya kemarin jawabannya yang D Pak yang D nah pinter Ninet ini si 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 gak bisa masuk siapa ntar jadi ngecoh gitu ya iya mau dilanjut mau Pak oke selanjutnya nomor 8 rotasi benda tegar ya rotasi benda tegar sebuah piringan bermasa 400 gram sebuah piringan bermasa 400 gram dengan jari-jari 20 cm diputar dengan kecepatan 300 rpm rat per menit ketika piringan sedang berputar sebuah cincin tipis berjari-jari 10 cm diletakkan di atas piringan dengan pusat cincin sepusat dengan pusat piringan jadi ini keadaan A ini keadaan B keadaan A itu dia diputar sendiri piringannya keadaan B itu ketika A nya berputar ditambah lagi cincin nah gitu cincin B jika piringan dan cincin berputar bersamaan dengan kecepatan 240 rpm masa cincin B adalah nah ini kan rotasi benda tegar ingat momen inersia konsepnya momen inersia piringan itu rumusnya ini IA sama dengan kita lihat dulu A nya pertama IA sama dengan setengah M kali RA kuadrat gitu ingat rumus momen inersia itu adalah setengah MR kuadrat gitu setengah MR kuadrat karena ini piringan jadi rumusnya setengah MR kuadrat kita harus tahu masa A nya berapa masa A nya itu adalah 400 gram dirubah ke kilogram jadi 0,4 terus kemudian jari-jarinya R nya 20 cm dirubah ke meter disini ini 0,4 0,2 nah jadi inersia momen inersia A ini ya momen inersia A sebelum diberi cincin itu 0,008 kilogram meter persegi gitu terus kemudian bagaimana dengan momen inersia cincin B nah ini rumusnya momen inersia cincin B itu adalah I B sama dengan MR kuadrat jadi udah inersia cincin ini ya lihat di rumus ada terlihat masa cincin B dapat diketahui melalui hukum kekekalan momentum rotasi nah hukum kekekalan momentum rotasi itu apa rumusnya momentum sebelum itu harus sama dengan momentum rotasi setelah gitu nah diturunkan rumusnya L itu momen inersia dikali dengan kecepatan sudut gitu momen inersia A dikali dengan kecepatan sudut A sama dengan karena yang B ini setelah momentum rotasinya setelahnya itu ada dua benda artinya disini ada dua momen inersia momen inersia A ditambah dengan momen inersia B nah terus dikali dengan omega omega itu adalah kecepatan sudut setelah diberi beban B jadi kecepatan sudutnya kan sama sama-sama berputar dengan kecepatan yang sama gitu ya tinggal dimasukkan aja berapa 0,008 dikali dengan 300 0,08 itu ini yang ini ya momen inersia A ini nah dikali dengan 300 300 itu apa 300 itu adalah kecepatan sudut disini omega omega 300 terus kemudian momen inersia A ditambah momen inersia B nah momen inersia B didapat dari mana dari sini momen inersia B itu nah momen inersia B itu adalah masa B dikali dengan jari-jari B nya gitu masa B nya kan belum ketahuan tuh nah kita akan cari masa B nya jari-jari B nya 0,1 kuadrat naik cincinnya masa B itu masa dari cincinnya adalah 10 cm 10 cm ya terus kemudian karena ini R nya kuadrat berarti 0,1 nya dikuadratkan dikali dengan kecepatan sudut nah kecepatan sudutnya itu jika peringan dan cincin berputar bersamaan dan kan artinya kecepatan sudut akhir gitu ya kecepatan setelah si cincinnya di apa ditumpuk di A gitu nah dihitung 0,08 0,08 ditambah 0,01 meter sama dengan 0,01 ini pindah ruas gitu ya ini kan operasional matematika 0,08 dikurangi 0,01 dikurangi 0,08 sama dengan 0,02 dibagi 0,01 jadi masa B nya itu 0,02 kilogram gitu masa cincin B nya 0,02 kilogram jadi jawabannya itu adalah yang yang B gitu ada pertanyaan gak oke paham ya ada pertanyaan gak kalau tidak ada Bapak lanjutkan kenapa yang 0,008 ditambah M dikali 0,01 kuadrat itu bagaimana Pak yang ini iya nah 0,08 itu dari sini momen inersia A di sini kan 0,08 oke oke Pak yang yang M dikali 0,01 kuadrat itu adalah momen inersia dari B nya nah ini dapat dari mana rumusnya dari sini tuh coba buka lagi kelas 11 tentang momen inersia cincin ini rumusnya ini termasuk rumus hafalan harusnya momen inersia B sama dengan MB dikali RB kuadrat gitu ya coba dibuka lagi bukunya nah kalau sudah ingat rumusnya MR kuadrat gitu ya masa B dikali RB kuadrat masa B nya kan belum ketahuan ini masih ditulis M gitu R sekarang yang 0,1 RB nya berapa RB nya dari sini jari-jari cincin tipis disini 10 cm 10 cm dirubah ke meter jadi kalau misalkan mau ditulis lagi kan MB nya kan M RB nya 10 cm 0,1 atau dirubah ke meter jadi 0,1 gitu kuadrat gitu Siva iya pak ngerti pak makasih pak lanjut nomor 9 tentang elastisitas nah kemarin kayaknya udah ada nemu elastisitas itu jadi pertanyaannya ini perhatikan pernyataan berikut yang pertama 3 pegas identik dirangkai secara seri nomor 2 nya 3 pegas identik dirangkai secara paralel nomor 3 nya 2 pegas identik dirangkai secara paralel kemudian dirangkai secara seri dengan sebuah pegas identik lainnya nomor 4 2 pegas identik dirangkai secara paralel kemudian dirangkai seri dengan 2 pegas identik lainnya jadi seluruh pegas yang digunakan adalah pegas raksasa dengan konstanta masing-masing adalah 1000 newton per meter jika seorang anak bergantung pada pegas tersebut rangkaian paling aman supaya anak tidak takut terjatuh ketika bergantung di pegas raksasa adalah berarti kita harus buktikan pernyataan pernyataan ini berapakah konstanta yang ditanyakan itu adalah intinya konstanta pegas gitu ya konstanta pegas nah rangkaian paling aman itu yang mana berarti kita harus buktikan satu-satu ingat untuk menyelesaikan ini kita harus tahu dulu rumus dari apa nama dari pegas yang dirangkai secara seri dan pegas yang dirangkai secara paralel disini yang diketahui itu adalah konstanta masing-masing seluruhnya sama yaitu 1000 newton kalau misalkan yang dirangkai secara seri ini rumusnya 1 per k seri itu konstanta seri sama dengan 1 per k1 ditambah 1 per k2 ditambah 1 per kn dan seterusnya itu untuk rumus yang pegas untuk konstanta pegas yang dirangkai secara seri selanjutnya ada konstanta pegas yang dirangkai secara paralel k paralelnya k paralel itu tinggal dijumlahkan saja k1 ditambah dengan k2 ditambah dengan kn gitu ya konstanta paralel nah coba kita buktikan pernyataan 1 itu berapa konstantanya jadi ini tadi rumusnya 1 per k seri sama dengan 1 per k1 ditambah 1 per k2 ditambah 1 per k3 disini ada ada 3 pegas identik dirangkai secara seri jadi ini rumusnya tinggal dimasukkan k nya kan sama nilai nya 1000 gitu kan tinggal masukkan 1 1 per 1000 ditambah 1 per 1000 ditambah 1 per 1000 jadi berapa tuh 3 per 1000 ya bukan 1 per 3000 ya hati-hati kadang ada yang ketukar tuh jadi 1 per 3000 jadi yang bener itu 1 per yang bener itu 3 per 1000 nah ini untuk pernyataan pertama sekarang kita lanjut untuk pernyataan ke 2 berarti ini k serinya itu sama dengan 1000 per 3 Newton per meter gitu ya tinggal dibalik saja gitu nah pernyataan kedua pegasnya dirangkai secara paralel tinggal dijumlahkan saja k1 ditambah k2 ditambah k3 yaitu berarti untuk pernyataan yang kedua itu 3000 Newton per meter nah pernyataan ketiga 2 pegas dirangkai paralel ya kan 2 pegas dirangkai paralel kemudian dirangkai seri dengan sebuah pegas yang lainnya gitu jadi gimana rurusnya nah kita cari tahu dulu yang dirangkai secara paralelnya 1 k1 ditambah dengan k2 berarti untuk k paralelnya 2000 Newton sekarang kita gabungkan k paralelnya dengan k seri jadi kalau misalkan ini pakai mouse nah terus kemudian nah kita cari apa namanya yang serinya yang serinya 1 per ks sama dengan 1 per kp dari sini ditambah 1 per k3 k3 itu berarti yang dirangkai seri itu ya 1 per 2000 ditambah 1 per 1000 sama dengan 3 per 2000 atau berarti k serinya 2000 bagi 3 ini untuk yang pernyataan ketiga coba diambil datanya pernyataan 1 1000 per 3 pernyataan 23000 pernyataan 3 adalah 2000 per 3 kira-kira besar mana tuh yang 1 2 atau 3 besar 2 yang 2 3000 terus selanjutnya 3 baru yang pertama gitu ya nah sekarang yang pernyataan keempatnya gitu udah ada pernyataan keempat itu adalah ini sama 2 pegas dirangkai secara paralel kemudian dirangkai secara seri dengan 2 pegas lainnya jadi kita cari dulu k paralelnya gitu ya yaitu 2000 setelah itu baru dicari k serinya 1 per kp ditambah 1 per k3 ditambah 1 k4 di k serinya sama dengan 1 per 2000 ditambah 1 per 1000 ditambah 1 per 1000 sama dengan 1 per ks nya sama dengan 5 per 2000 jadi ks nya itu adalah 2000 dibagi 5 yaitu 400 newton gitu nah pertanyaannya itu adalah rangkaian yang paling aman supaya anak tidak takut jatuh gitu kan kalau tidak takut jatuh berarti si pegasnya ini harus sulit untuk meregang artinya konstantanya harus semakin harus semakin besar gitu jadi mana konstanta yang paling besar itu adalah rangkaian yang paling aman gitu jadi rangkaian pegas yang aman digunakan seorang anak bergelantungan itu adalah rangkaian pegas yang nomor yang pernyataan nomor 2 gitu ya karena memiliki konstanta total paling besar yaitu sebesar 2000 newton jadi pernyataan 2 yang betul yang ini oke silahkan kalau ada pertanyaan jelas sampai sini jelas pak oke lanjut kalau jelas yang nomor 10 yang nomor 10 itu adalah materinya fluida statis atau fluida soalnya adalah jika sebuah benda dengan masa jenis rho jika sebuah benda dengan masa jenis rho dimasukkan ke dalam air dan volume benda yang terapung adalah 2 per 5 V 2 per 5 volume bendanya jika benda lain dengan masa jenis 1 per 3 rho juga dimasukkan ke dalam air maka volume benda yang terapung itu adalah berapa volume benda yang terapung nah jadi yang pertama untuk jawab soal ini adalah persamaan benda pertama itu lihat bagian yang terapung terus disini rho A masa jenis A dikali dengan volume yang tercelup sama dengan rho B dikali dengan volume benda B gitu ya ini rumus apa masa jenis kan ya ini masa rumus masa jenis kan rho sama dengan M kali M per V ya M per V gitu kan ya masanya dianggap sama tapi masa jenisnya berbeda gitu ya berarti MA sama dengan MB gitu ya rho A dikali V rho B dikali V terus kemudian ini kita mencari masa jenis yang A setelah dicari masa jenis yang A nya adalah 5 per 3 rho gitu 5 per 3 rho nah terus kemudian persamaan benda persamaan untuk benda kedua persamaan untuk benda kedua rho A dikali V tercelup sama dengan rho B dikali dengan benda gitu kan ya volume tercelupnya setelah dicari adalah 1 per 5 V gitu jadi bagian yang terapung itu adalah volume seluruhan dikurangi volume yang tercelup yang ini gitu jadi sama dengan volume yang terapung adalah 4 per 5 V gitu jadi jawabannya adalah yang yang D gitu oke 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 pakai penggurung ngerti pak paham paham pak oke kalau sudah paham sedikit nanti ada siaran ulangnya silahkan dipahami ya cukup ya 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 pak oke iya pak bab oke sekilas bahas yang itu apa yang namanya yang ujian praktek ujian prakteknya tentang listrik dinamis jadi kamu buat rangkaian listrik gitu tapi buatnya tidak memerlukan alat dan bahan cukup ada di depan laptop saja depan hp bisa nanti modul apa langkah-langkah praktikumnya ada di modul yang nanti bapak bagikan nih langkah yang pertamanya kamu buka tentang pad simulasi nanti linknya juga bapak kirim ya nah pad 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 simulasi terus kemudian klik simulasi ke fisika gitu terus setelah ke fisika kamu cari tentang yang listrik dinamisnya nah yang mana ya coba ini link nah yang ini circuit construction kit atau yang ini kit konstruksi circuit DC ini sama aja ini bahasa inggrisnya ini bahasa indonesianya klik yang bahasa indonesianya gak apa-apa isinya sama pak sama terus kemudian ini klik pad diklik ya ini dari hp juga bisa dibuka nanti muncul muncul nanti alat dan bahannya akan bapak share juga apa yang dibutuhkan nanti disini ada kabel gitu ya ini kabel terus kemudian ini ada baterai gitu ya ada kabat bisa ini terus kemudian ada lampu ada resistor resistor itu apa inget gak resistor itu hambatan resistor itu hambatan terus kemudian resistornya butuhnya dua nanti akan dirangkai secara seri dan paralel gitu nanti kamu bikin nih mana reken seri mana reken paralel ini hanya contoh saja sedikit dulu terus ada saklar satu lagi nah kabelnya tinggal disusun gitu kan ini kan lucu kan kayak mainan gitu ya nah ini terus dirangkai lampunya miring eh miring dipasang gitu kan nah ini disambung ini resistornya gitu nah iya disambung lah harus disambung maksudnya kabelnya gede bisa dipanjangin oh dia dipanjangin boleh tuh panjangin sini tuh mau sepanjang apa disesuaikan supaya rapih dan bagus aja kelihatannya kalau kabel gitu gak bisa lah kalau misalkan mau diganti ini apa digunting aja tuh pisah ya kan nah terus kemudian ini rangkaiannya belum berjalan karena saklarnya masih saklar terbuka posisinya saklar terbuka gitu nanti di klik saklarnya nah ini gak gerak kan gerak ini nanti lampunya nyala gitu nanti apa yang akan di lihat gitu ini bisa ditampilkan bisa gak misalkan ini ada ukurannya ini ukurannya 9 volt ini saklar ini resistornya 10 ohm lampunya juga 10 ohm nanti ada keterangannya masing-masing disini nanti bapak yang ngasih misalkan si A lampunya berapa ohm si B berapa ohm gitu ya si C misalkan Siva Robby Atul misalkan beda-beda nanti angkanya jadi setiap orang pasti datanya berbeda terus kemudian nanti di zoom nya sama ya kalau intro nya sama yang penting konsepnya tau gitu terus kemudian nanti akan dihitung ini ada tegangannya gitu misalkan tegangan yang di baterainya kan 9 volt disini ada keterangan 9 volt ya kan coba kita buktikan gitu apa ya 9 volt tegangannya bisa kita ini nah ternyata betul tegangannya 9 volt nah kalau misalkan di resistor berapa tegangannya gitu tinggal di ini aja kalau di resistor tegangannya 3 volt gitu terus kemudian kalau di lampu berapa gitu nanti yang dilihat itu hasil dari si tegangan ini jadi intinya tujuannya itulah membuktikan konsep dari tegangan total rangkaian seri dan paralel gitu ya paham dulu ya sampai sini dulu ini untuk pendahuluan nanti bisa coba-coba ini linknya bapak kopikan oke cukup ya sekian tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam salam assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati